Karena posisinya yang cukup vital apabila terjadi keadaan darurat Kita melakukan perawatan atau maintenance hidran ini satu minggu sekali Jadi untuk memastikan jika nanti terjadi keadaan darurat Hidran ini siap berfungsi dengan baik apabila digunakan Halo semuanya ketemu lagi dengan saya Hari ini kita akan melakukan perawatan atau maintenance dari hidran yang ada di depan ini Hidran ini adalah salah satu equipment yang tidak kalah penting dengan equipment lainnya Karena fungsinya yang cukup vital Hidran ini digunakan pada saat ada emergensi atau keadaan darurat Nah ini hari ini kita akan melakukan perawatan sekaligus flushing atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam pipa ini Hidran ini wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan Fungsinya pada saat ada keadaan emergensi Salah satu alat pengaman yaitu adalah hidran ini Kita lihat ini ada teman-teman lagi melakukan flushing Jadi pompanya disana dinyalakan Kemudian kita buka semuanya Hidran yang ada disini Nah ini hidran ini Kemudian hidran yang ada di ujung sana Dan hidran-hidran di titik-titik yang lain Nanti akan saya tunjukkan pompa-pompanya Yang ada di disini Oh iya Disini ada tiga pompa Jadi yang pompa yang pertama itu Pompanya ukurannya kecil Dia berfungsi untuk Menjaga tekanan yang ada di Line pipa ini Nah kemudian pada saat Ada keadaan darurat Pompa elektrik Otomatis Menyala Jadi Pompa elektrik ini Tidak lama Mengisi line-line Yang ada di Pipa-pipa ini Karena pipa ini Diameternya cukup besar Kemudian Linenya juga panjang sekali Jadi Digunakan Pompa elektrik Apabila pompa elektrik Nanti tidak Kuat Baru Nanti ada Pompa Enjin Jadi ada tiga pompa Pompa kecil Untuk menjaga Pressure atau tekanan Yang ada di line pipa ini Kemudian Ada pompa elektrik Dan ada Pompa Enjin Sekarang kita lihat Pompa Nah ini adalah Hidran yang sudah dibuka Jadi kita Melakukan perawatannya Dengan Menyalakan semua pompa Juga Membuka Palep Dari hidraninya Itu sendiri Sekaligus Flashing Jadi mengeluarkan Endapan-endapan Mungkin ada kotoran Ada Partikel-partikel lain Yang ada di pipa Kita keluarkan Nanti kita Isi line pipa ini Dengan air yang baru Nah ini untuk Panel-panel Pompanya Ada tiga Yang paling Kiri Itu adalah pompa Yang kecil Atau pompa Joki pump Kemudian yang tengah Untuk pompa Elektrik Dan yang Samping kanan ini Dia untuk Pompa Enjin Kita lihat Pompa-pompanya Oke yang ini Adalah pompa Joki pump Jadi fungsinya Untuk Mengisi Line-line pipa Jadi untuk Menjaga tekanan Supaya sesuai Dengan Yang sudah Di desain Kemudian Itu Adalah Pompa Elektrik Jadi nanti Setelah Line sudah Terisi penuh Kemudian Jika ada Keadaan Darurat Pompa Elektrik Ini Yang Menyala Kemudian Juga Di backup Ada pompa Enjin Kita bisa Lihat Itu adalah Pompa Enjin Untuk Airnya Kita Mengambil Dari Waterpond Ini Jadi Sengaja Kita Pasangi Shelter Atap Seperti ini Supaya Air yang Kita gunakan Untuk Nanti Memadamkan Api Apabila Ada Keadaan Darurat Airnya Ini Tidak Tercampur Oleh Air Hujan Jadi Pada Saat Nanti Disemprotkan Ke Equipment Yang ada Disini Equipment Tersebut Tidak Tidak Akan Korosi Ini Adalah Air Tawar Jadi Untuk Indikasi Airnya Ini Bagus Kita Kasih Ikan Ikan Kecil Kecil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih telah menyaksikan video ini apabila ada yang kurang pas dan kurang sesuai apa yang saya sampaikan saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih